Pak Timbul, kita mau bicara tentang kontroversi TAPERA nih Pak Timbul yang pada akhirnya jadi obrolan untuk para pekerja nih banyak yang keberatan gajinya dipotong 3% atas aturan ini nah bagaimana Pak Timbul sebagai pengamat ketenaga kerjaan melihat TAPERA ini Pak? ya, jadi memang itu kan ada Undang-Undang 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat jadi semangatnya adalah untuk supaya mendorong masyarakat itu mendapatkan rumah awal-awal itu kan hanya pegawai negeri yang bapal tarum dulu nah setelah itu didorong supaya seluruhnya makanya lahirlah Undang-Undang 4 tahun 2016 yang menjadikan seluruh pekerja, seluruh masyarakat itu peserta yang memang harus membayar iuran nah sebenarnya persoalan rumah, kalau pekerja swasta itu kan sudah memiliki akses ya yaitu di MLT, manfaat layanan tambahan perumahan yang ada di program jaminan hari tua di BPJ Senang Kerjaan memang selama ini masih ada yang belum tahu tetapi memang ada juga yang sudah mendapatkan nah tentunya dengan lahirnya Undang-Undang 4 tahun 2016 diturunkan dalam PP nomor 25 tahun 2020 junto PP 21 tahun 2024 di pasal 15 ayat 2-nya kan disebutkan sebenarnya di PP 25 juga sudah disebutkan bahwa pekerja membayar 2,5% pemberi kerja 0,5% nah tapi kalau saya perhatikan ya saya baca seluruh PP itu ya pertama itu memang kita hanya di tapra ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak seluruh peserta akan mendapatkan manfaat yang kedua memang itu hanya untuk rumah pertama dan yang ketiga memang dia akan di pasal 38-39 itu disebut kemendesakan itu jadi badan pengelola tapra juga akan memilah siapa yang memiliki kemendesakan mendapatkan rumah nah jadi ini kan juga akhirnya kita bilang kalau kita mengiyur kemudian kita nggak mendapatkan fasilitas itu maka ngapain percuma kita mendaftar membayar iuran nah kemudian kalaupun itu ya uang itu kita pukul istilahnya pukulkan di sana imbal hasilnya kan juga tidak pasti kalau di BPJ Senang Kerjaan jelas itu ada ketentuan minimal sama dengan rata-rata deposito bank pemerintah tetapi di tapra ini nggak ada jadi uang yang kita kumpulkan kita tabung selama ini ya bisa saja hanya dikasih 1% per tahun nah ini kan sangat merugikan kita uang yang sudah kita pupuk tidak mendapatkan manfaat uang yang kita pupuk pun imbal hasilnya tidak seperti yang kita harapkan nah ini yang kembali persoalannya adalah bahwa tapera ini memang semangatnya baik tapi kembali tidak memberikan manfaat untuk seluruh peserta nah oleh sebab itu saya sih melihat 2,5% dan 0,5% dari pekerjaan pengurusan itu cukup besar dan tentunya kita sudah punya program MLT perumahan yang bisa kalau di regulasinya itu dipermanaker Peraturan Menteri Tenang Kerjaan nomor 17 tahun 2021 yang merevisi Peraturan Menteri Tenang Kerjaan nomor 35 tahun 2016 kan disitu jelas misalnya untuk uang muka perumahan ya itu dikasih maksimal 200 juta untuk KPR itu dapat 500 juta maksimal untuk renovasi 150 juta ini kan jauh dibandingkan dengan manfaat yang diberikan di tapera nah misalnya di tapera apakah kita bisa mendapatkan KPR 500 juta enggak juga nah ini kan kelompok yang masyarakat mungkin menengah ke bawah pegawai negeri nah oleh sebab itu biarkan saja yang 2,5% ini enggak usah dibayarkan 0,5 tapi pekerja swasta itu dikembalikan kepada manfaat layanan tambahan di BPJ Senang Kerjaan program DHT dan fokus saja kepada pembangunan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah misalnya masyarakat miskin yang selama ini enggak punya rumah nah kalau saya perhatikan misalnya ya disitu kan ada dana pinjaman fasilitas ya untuk dari APBN nah itu juga untuk diberikan kepada masyarakat masyarakat miskin sehingga mereka memiliki rumah saya sih membayangkan misalnya DTKS ada 96 juta orang mungkin keluarganya 26 sampai 30 juta rumah tanggal nah kalau 1 tahun bisa dibangun 1 juta maka kan hanya untuk orang miskin saja menunggu 30 tahun nah bagaimana untuk pekerja swasta yang memang juga membutuhkan rumah dia kan akan menunggu giliran misalnya TAPERA tadi saya bilang mampu membangun 1 juta rumah itu juga hebat 30 juta pekerja masyarakat miskin saja nunggu 30 tahun belum lagi nanti PMS belum lagi pekerja swasta yang 50 jutaan ini kan persoalan kemampuan untuk membangun rumah kapan apakah pada saat pensiun baru dapet atau jangan-jangan pensiun enggak dapet nah jadi untuk lebih memudahkan biarlah TAPERA ini punya pangsa pasar sendiri LMLT perumahan punya pangsa pasar sendiri nah tinggal MLT perumahan yang di BPJS nah kerjaan itu dalam regulasi permenaker 17 2021 direvisi lah misalnya suku bunganya maksimal 5% kalau sekarang kan 5% di atas BI rate itu kan cukup tinggi juga BI rate 3% 4% jadi 9 nah artinya ini juga yang harus kita dorong revisi permenaker 17 tahun 2021 sehingga dia bisa lebih mengakomodir dari sisi suku bunga dari sisi akses kalau yang namanya masyarakat TAPERA itu kan tadi dia diberikan kepada masyarakat penghasilan rendah kalau di BPJS kena kerjaan kan anda punya gaji 20 juta 30 juta silahkan aja punya akses karena belum tentu juga 15 juta memiliki rumah kan ini persoalan kalau dia di bank komersil untuk properti untuk membangunan rumah kan mungkin dia akan terkendala dengan rumah di atas 10% nah jadi ini yang kembali menurut saya harus ada pembagian peran aja sehingga pemerintah gak perlu mewajibkan TAPERA ini untuk masyarakat pekerja perusahaan swasta dan BUMN nah tetapi memang begini kalau misalnya jadi kalau ada swasta rumah perusahaan swasta mau silahkan aja jadi gak usah diwajibkan gitu ini jalan tengah menurut saya ya jadi kalau perusahaan ada yang mau ikut TAPERA silahkan kalau gak ada yang mau ya gak apa-apa juga karena dia bisa akses di yang namanya mampat lain dan tambahan di BPJ Sena Kerjaan tinggal kita perbaiki MLT di BPJ Sena Kerjaan itu kan fasilitas pertama fasilitas kedua kan juga ada di pasal 37 ayat 3 undang-undang SJSM saldo dana JHT kita kan itu bisa sebelum kita PHK sebelum kita pensiun itu bisa diambil maksimal 30 tahun eh 30% dari saldo setelah kepesertaan kita minimal 10 tahun di BPJ Sena Kerjaan kita bisa pakai untuk rumah jadi kan dana itu pun bisa kita gunakan untuk membangun rumah kita renovasi rumah kita ataupun KPR kita gitu jadi misalnya uang buka perumahan dan sebagainya nah jadi tentunya ada dua fasilitas yang disediakan BPJ Sena Kerjaan untuk masalah perumahan pasal 37 ayat 3 yang minimal 10 tahun kepesertaan bisa mengambil 30% maksimal 30% untuk dana saldo kita untuk perumahan atau menggunakan instrumen manfaat lain tambahan yaitu menyediakan pasitas rumah bekerjasama nanti BPJ Sena Kerjaan dengan bank misalnya BTN atau bank mandiri sehingga kita dapat dukungan subsidi bunga nah penjaminan juga oleh BPJ Sena Kerjaan nah sehingga kita bisa lebih memiliki akses yang lebih mudah pembangunannya juga gak menunggu di tapera tadi biarkanlah tapera itu untuk pegawai negeri masyarakat mandiri ya silahkan gak apa-apa nah bagi pengusaha yang mau silahkan juga gak apa-apa juga nah ini jadi win-win solution yang memang saya harapkan bisa diambil oleh pemerintah tidak memaksakan pemerintah tidak memaksakan apalagi sampai membebani 2,5% dan 0,5% nah artinya 2,5% juga kan akan mengganggu cash flow-nya pekerja ya dan kedua 0,5% juga akan mengganggu cash flow-nya perusahaan lebih baik misalnya ada kebijakan untuk memperkuat MLT perumahan 2,5% yang tadinya harus ketapera mungkin dialihkan 1% oleh pekerja ke BPJ setenaga kerjaan sehingga dia membayar selama ini JHT kan 2% jadi 3% pengusaha tetap 3,7% sehingga totalnya 6,7% nah 6,7% ini kan bisa memperkuat MLT perumahan sehingga dananya lebih banyak dan bisa dijamin oleh BPJ setenaga kerjaan dan kita bisa mengangsur pinjaman ini sehingga bisa pada saat nanti kita bekerja ada rumah pada saat pensiun selesai lunas misalnya seperti itu nah ini jadi saya sih melihat tapera itu bagus tapi tidak untuk seluruh segmen karena tadi 30 juta aja rumah tangga miskin yang harus dibiayai atau dibangun rumah 1 juta kemampuan untuk membangun rumah oleh tapera maka dia nunggu 30 tahun ini sangat jauh belum lagi pekerja rumah tangga eh pekerja swasta belum lagi pegawai negeri belum lagi masyarakat menengah ke atas yang lainnya yang memang menjadi peserta BPJS apa menjadi peserta tapera nah ini menurut saya harus secara sikap menyingkapi ya dalam kondisi ekonomi juga yang belum membaik-baik banget pengusaha juga jangan ditekan dengan 0,5 pekerja juga jangan ditekan dengan apa di bebanin lagi 2,5% jadi konsumsi itu nanti lari ke pasar bagaimana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi 52% didukung oleh konsumsi agregatnya agregat dari mana dari masyarakat pekerja dan sebagainya tidak kira gitu ya Pak Timbul ini juga tadi ada komentar dari Sobat Medkom gaji UMR boro-boro nabung buat hari-hari aja mepet karena tadi Pak Timbul katakan cashflow karyawan itu terganggu 2,5% dan potongan potongan itu kan tentu saja berat bagi karyawan artinya tadi kan Pak Timbul bilang sudah ada MLP melalui BPJS tenaga kerjaan kenapa lagi harus ada TAPERA yang diwajibkan artinya itu pilihan saja ketika perusahaan mau ya silahkan ketika tidak ya jangan harus dibebankan seperti itu ya Pak Timbul tapi ada jawaban dari BP TAPERA katanya ya nggak berat kok nanti kan bisa dijadikan untuk renovasi rumah dananya nah ini sebenarnya maunya ngapain Pak mau kita jadi punya rumah atau buat renovasi aja nih dananya sebenarnya jadi memang fasilitas yang ada di TAPERA itu ada tiga kan membangun rumah langsung kuang muka perumahan ya ada KPR ya ada renovasi rumah nah sebenarnya kan orientasinya kan bukan renovasi sebenarnya semangatnya membangun rumah orang memiliki rumah gitu nah sementara kalau kita perhatikan itu memang pekerja swasta ya yang di luar MBR itu kesannya diarahkan menjadi renovasi gitu kan ini juga kan ini juga satu ya renovasi berapa sih yang ditawarkan oleh TAPERA apakah bisa seperti BPJ setenang kerjaan dengan program MLT nya 150 juta menurut saya sih enggak ya dan ini menurut saya hanya gimmick aja yang memang untuk mengajak supaya bergotong royong bergotong royong setuju tetapi gotong royong yang tidak memberikan akses manfaat untuk seluruhnya itu juga tidak pas gitu ya kalau ada presiden mengatakan misalnya seperti JKN JKN itu semuanya gotong royong dari masyarakat miskin sampai orang yang punya 10 mobil mau menggunakan JKN itu boleh dilayanin nah kalau sekarang kan kita enggak disuruh mengiur tapi tidak mendapat manfaat kan ini persoalan yang gotong royong tidak begitu semuanya mengiur semuanya dapat manfaat nah kembali sebelah sana ada gitu namanya MLT perumahan kalau di kita kan enggak ada JKN satu JKN doang enggak ada semuanya di JKN sehingga itu memang gotong royongnya jelas nah jadi kembali bahwa enggak usah lah membebani lagi kepada pengusaha dan kepada pekerja tolong lebih bijak saja mengenai perusahaan ada yang mau silahkan kalau enggak ada yang mau jangan dipaksa dan dorong supaya permenaker peraturan menteri tenaga kerja nomor 17 tahun 2021 direvisi sehingga lebih memudahkan masyarakat pekerja kita yang memang belum punya rumah itu bisa memiliki rumah jadi orientasinya itu memiliki rumah lah gitu ya bukan kepada arahnya merenovasi gitu ya kalau renovasi itu menurut saya juga penting iya tapi juga yang lebih penting adalah memiliki aset rumah gitu itu yang harus kita dorong gitu ya dan juga menurut saya TAPERA sebenarnya harusnya ya walaupun dalam regulasinya menyebut tentang renovasi tapi sebaiknya memang fokus pada pembangunan rumah sehingga dia punya aset yang belum punya jadi punya gitu karena gitu Pak Timbul kita kan gak bisa apa ya kita gak bisa tutup mata nih melihat para pekerja yang pada akhirnya ribut di sosial media memang mereka lah targetnya Sita Pera ini pada saat ini Pak mereka bahkan bilang ini uang dikemanain sih sebenarnya nanti uang kita yang dianggap tabungan ini itu mau diapain gitu banyak curigaan-curigaan pada publik muncul pada akhirnya nah kalau Pak Timbul melihat bagaimana negara mengelola yuran-yuran pekerja ini udah benar atau memang pada dasarnya masih banyak masalah Pak ya jadi memang tentunya kalau kita baca PP 21 25 2020 Junto per PP 21 2024 itu memang uang kita itu memang di apa namanya diinvestasikan ya dan itu investasi yang sangat aman kalau kita lihat deposito dia bisa konvensional bisa deposito ya di bank deposito konvensional bank umum atau bank syariah kemudian surat utang negara surat utang pemerintah daerah kemudian juga perusahaan surat apa namanya utang perusahaan perumahan dan investasi lain yang aman jadi sebenarnya kalau kita baca disitu tidak ada ya disebut saham reksadana dan sebagainya sehingga paling yang paling tinggi itu nanti kita lihat di surat utang negara paling dia dapat 6% ya nah kalau dia ditaruh di perusahaan properti penyertaan dan sebab utang obligasi perusahaan itu itu juga harus jelas rating apa yang harus bisa ditempatkan nah memang uang itu akan dikelola tetapi uang pengelolaannya itu pun tidak bisa seperti yang kita harapkan dari BPJ Senarjaan nah artinya apa tadi connect dengan apa yang saya sampaikan imbal hasil kita pun nanti akan rata-ratanya punya 1% jadi kita naruh uang tidak dapat manfaat imbal hasilnya pun kecil nah jadi kembali persoalannya kan untungnya buat pekerja apa nah kembali ini masyarakat akan protes iya karena memang mereka tidak mendapatkan manfaat dari TAPERA ini karena TAPERA ini terbatas ya masyarakat berpenghasilan rendah punya ketentuan rumah pertama dihitung ke apa kemendesakannya oleh BP TAPERA nah jadi menurut saya kalau dari sisi pengelolaan dana ya mereka memang akan mengelola itu tetapi di instrumen-instrumen yang sangat tradisional yang sangat aman lah ya kemudian memang kalau terjadi kesalahan ataupun apa memang APBN pastinya akan membantu ya disitu kan ada juga dana pinjaman dari APBN itu yang untuk masyarakat miskin nah itu juga saya mendorong begini masyarakat miskin kita ini coba dibantu dengan skema seperti PBI menerima bantuan iuran yang iurannya itu juga dibantu oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin ini bisa memiliki rumah gitu nah jadi dari dana APBN untuk masyarakat miskin memiliki rumah jadi ke depan ini masyarakat miskin punya rumah punya jaminan kesehatan dapat kartu Indonesia pintar kebutuhan dasarnya dapet gitu nah ini ini persoalan bagaimana keberpihakan kita kepada masyarakat miskin jadi fokus aja masyarakat miskin menengah kemudian pegawai negeri bagi masyarakat perusahaan swasta yang mau ikut silahkan tapi jangan diwajibkan gak usah diwajibkan gitu ya silahkan aja gak apa-apa nah itu kira-kira jadi pengelolaannya sih memang akan dikelola dan akan mendapatkan imbal hasil tapi imbal hasil kepada peserta itu belum bisa dijamin seperti yang dilakukan BPJ Sampai Negara ya artinya sobat medkom kalau untuk pengelolaan uang yang bisa dikatakan ini akan dikelola dengan baik ya pak ya dan aman hanya saja ya kalau itu ya ya apakah timbal baliknya itu ya pak ya dan apakah ya ini persoalannya ya apakah nanti para pekerja ini mendapatkan manfaatnya tentu saja tadi belum bisa dipastikan lebih baik pemerintah fokus saja untuk menajamkan keberpihakannya kepada masyarakat miskin ASN dan karyawan swasta yang mengingitkan tidak ada kewajiban bisa nampak tidur ya tidak ada kewajiban gitu kan kita juga gak bisa mengatakan seluruh perusahaan misalnya gak gak memerlukan mungkin ada yang memerlukan tapi ada juga yang tidak nah jadi tidak diwajibkan aja suka rela silahkan mau ikut kalau yang gak mau gak apa-apa juga nah sehingga jadi bekerja tidak terbebani 2,5% pengusaha tidak terbebani 0,5% nah tinggal kita perbentuk 2021 dari suku bunga ya silahkan Pak Timur ya jadi kita perbaiki aja manfaat lainan tambahan di permenangkat 17 2021 sosialisasi sehingga masyarakat pekerja nanti akan semakin banyak yang menjadi peserta JHT nah kan sekarang ada 17 jutaan ya dengan adanya insentif apa mendapat manfaat lainan tambahan perumahan itu kan sebenarnya juga kita harus dorong supaya mas pekerja swasta kita ini pekerja BUM ini lebih banyak menjadi peserta JHT sehingga mereka bisa mengakses perumahan nah perumahan ini yang nanti dijamin oleh dana kelolaan BPJ Senang Kerjaan sehingga mereka mendapatkan akses pinjaman kemudian dengan suku bunga yang baik yang lebih murah dan sebagainya dari komersial dan sebagainya itu aja menurut saya tinggal nanti dibagi saja ya kalau kita semuanya lari ke Taperak saya yakin 30 tahun juga belum tentu dapat itu belum tentu karena memang kemampuan membangunnya berapa pas apa masyarakat yang dimutamakan yang kemendesakan istilahnya di pasal 39 itu BP21 kemendesakannya itu juga kan nanti akan diorientasikan udah yang miskin dulu yang miskin menengah nah kalau yang orang gaji 15 juta dia harus menunggu tanpa ada kepastian kemudian dia mau akses komersial dia gak mampu juga terus dia di tengah-tengah gitu nah ini kan persoalan lebih baik 2,5-nya itu serahkan aja kepada dia untuk misalnya menambah di BPJ tenaga kerjaan sehingga dia punya akses dan lebih terbagi segmen pasarnya gitu ya oke terima kasih Pak Timbu Sreger pengamatan tenaga kerjaan ya terima kasih selamat-selamat selamat hari ini Pak Timbu salam sehat